Oke, di sini kita nomor 6 ya. Oh, nomor 7. Oh, nomor 6. Nomor 6 ya. Oh, ini masih sama ini namanya nih. Nah, ini ukuran struk. Oh, ini sepertinya salah ini ukuran struk. Oh, nomor 5 ya ukuran struk. Oh, nomor 6 apa ini? Nomor 6 nih, Ma. Kayaknya kalau saya belum nyimpan nih. Konsistensi bentuk. Kenapa? Konsistensi bentuk atau variasi struk. Variasi struk ini dari dash-nya ini ya? Tadi ya. Oke, jadi dari variasi bentuknya kita lihat ya. Jadi penggunaan dash-nya ini masih editable apa tidak ya? Nah, di sini sepertinya memang masih editable, Mas Rani ya. Sepertinya sih. Kita coba dulu. Nah, ini ya masih editable ya. Jadi dash-nya masih bisa dipanjang pendekin. Kalau dilihat dari sisi, dari inkscape-nya, kita lihat ini bentuknya nggak jauh beda kok ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima item ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Cuman yang berbeda di sini sepertinya dari yang bawah yang menggunakan marker nih. Yang pakai marker ini kayaknya nggak aman nih ya. Ini hilang nih di sini. Nah, outline-nya nggak ada. Jadi tidak disarankan yang pakai marker, ini tidak aman berarti ya. Tapi kalau yang pakai dash biasa ini saya rasa masih aman ya. Bentuknya masih sama persis ya. Nah, ini masih sama persis. Masih sama persis ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Masih sama ya. Bener nggak? Masih sama nih. Nah, ini masih bisa. Kalau kita tarik-tarik tuh dash-nya masih bisa berubah-ubah nih ya. Yang lain sangat aman Pak ya. Yang nggak aman cuman yang pakai marker doang ya. Yang pakai marker sepertinya ya. Ini hilang yang pakai marker. Nah, ini aja masih bisa ya. Ini saya atur menjadi dua jenis. Yang pertama yang rounded ini ya. Terus yang kedua yang tumpul. Ini saya rasa dua-duanya, tiga-tiganya ini masih aman sih. Jadi mungkin bisa ditambah catatan yang menggunakan marker itu yang tidak aman. Oke, kita lanjut. Atau ada yang tanya lagi? Ada yang ada pertanyaan? Oke, kita lanjut aja ya. Kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan. Kita masuk ke variasi dari pen tool. Nah, ini. Ini yang biasa kita pakai sih. Ini kita menggunakan tiga mode, empat mode. Yang pertama, part effect. Ini triangle ini termasuk part effect sih sebenarnya ya. Ini satu saja semua yang sudah-sudah. Sudah nggak banyak-banyak. Nah, kalau di sini ini masuknya part effect sebenarnya. Tapi dia mode-nya, mode shape-nya ini triangle in yang ini ya. Nah, itu berubah menjadi path. Kalau yang lain, di sini kita coba lihat. Ini juga jadi path ya. Jadi tidak editable. Kelihatan banget ya. Spyro yang reguler. Kalau yang reguler ini kayaknya notenya masih sama. Persis. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima node ya. Nah, di sini sama persis ya. Notenya sama persis. Satu, dua, tiga, empat, lima. Tapi kalau di sini kan spyro ya. Yang editable ya. Nah, ini kan seperti ini ya. Kalau di edit ya. Teman-teman bisa lihat. Display ini yang garis-garis. Tapi dia tumpul ya. Di sudutnya dia melengkung seperti ini ya. Ini kalau di sini dia tidak editable. Ini yang masih aman ya yang reguler ini tadi ya. Jadi untuk spyro, baseline, sama mode shape-nya ini tidak aman. Ini spyro, baseline, sama... Ini tidak aman. Jadi sepertinya part effect ini juga akan berubah menjadi path ya di sana ya. Karena triangle ini masuk part effect. Ini masuk part effect. Kalau teman-teman buka di bagian part effect, ini ada muncul power stroke ya. Nah, ini jadi sudah mewakili untuk part effect. Dia akan berubah menjadi path ya. Berubah menjadi path. Apa ada lagi yang mau diuji coba dari bentuk beziernya ini tadi? Saya rasa ini cukup mewakili ya. Kalau yang garis-garis ini enggak perlu diuji sih kayaknya ya. Ini sama persis ya. Ini sama persis ya. Oke, mungkin bisa lanjut ya. Atau ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Kalau mau tanya, enggak apa-apa. Langsung angkat tangan aja ya nanti. Oke, saya close dulu semua. Oke, kalau enggak ada, berarti kita lanjut ke pengujian font. Pengujian font. Font-nya editable apa tidak nih? Nah, ini yang biasa digunakan sama teman-teman nih. Jadi di sini saya mencoba berbagai macam jenis font. Ini font-nya kalau menurut saya masih editable ya. Nah, masih editable. Nah, ini ya. Cuma ada beberapa yang saya coba ujikan yaitu yang text-nya mengikuti alur ya. Ini apakah juga masih editable? Nah, ini juga masih editable sepertinya. Wah, sayangnya bentuknya sudah tidak beraturan nih Mas Rania. Bisa dilihat ya. Nah, ini kalau kita tambahin jadi bentuknya aneh nih. Ini sepertinya text-nya berubah jadi satu per satu nih kayaknya. Kalau kita coba dibuka di bagian layer ya. Text-nya yang mana nih? Nah, ini ya. Ini text-nya seolah-olah kayak dipecah satu per satu nih. Jadi kalau yang teman-teman menggunakan flow on page itu kayaknya nggak aman ya. Tapi masih kebaca sih di sini. Masih kebaca kok. Jadi nggak ada masalah sih sebenarnya. Cuman nggak bisa diedit lagi gitu aja. Terus yang ini dia mengikuti frame sih. Yang di bawah ini, yang text-nya masuk di dalam frame. Nah, ini masih bisa diedit nggak nih? Atau dia tetap mengikuti frame nggak ya? Nah, kayaknya udah nggak ya. Jadi text-nya hanya sebatas bisa diedit gitu aja. Tapi kalau yang, kalau di sini namanya apa ya? Saya lupa. Jadi saya di sini menggunakan, kalau ini menggunakan ini sih. Pakai text yang flow into frame ya. Sama put on page. Jadi yang put on page ini yang ini, yang flow into frame itu yang ini, yang bawah ini, yang hijau. Jadi kalau di sini kita tambahin text, masih bisa ya. Kalau di tadi sudah, sudah nggak bisa. Jadi isu. Masih editable, cuman di beberapa tipe tertentu yaitu, ya sebenarnya masih cuman berantakan ya. Berantakan. Mungkin bisa diberikan catatar nih, Mas Arania nih ya. Ya, ada yang bertanya? Ya. Siapa tadi nih yang? Oke ya. Jadi ini tadi, teman-teman masih bisa. Kalau teman-teman pakai font, saya rasa nggak ada masalah. Pakai text, apakah masih editable atau nggak? Saya rasa masih editable. Jadi nggak perlu takut ya. Cuman yang pakai put on page sama flow into frame ini berantakan jadinya. Jadi perlu diwaspadai kalau teman-teman pakai ini, lebih baik di convert to group ya. Karena di sini nanti takutnya kalau dibuka di tempat lain, fontnya nggak ada, nanti jadi berantakan. Jadi lebih baik di convert to group sih. Oke, berarti catatannya untuk yang text biasa sangat aman, Pak ya? Sangat aman, sangat aman. Karena juga fontnya terbaca dan masih editable. Sedangkan untuk yang sudah advanced mode, advanced mode, ini yang text on page sama flow into frame ini yang tidak editable, cuma tidak ada di aturan dari text. Dari sisi posisinya masih sempurna ya, dari sisi posisinya. Cuman kalau di edit, ditambahi text tambahan, textnya diganti itu sudah berantakan pastinya. Gitu aja sih. Sangat aman tapi ada catatan. Ada catatan. Oke, lanjut Pak. Nah ini yang mulai, ini nih, mulai bakal sering banget. Ditanya ini nomor 9 sampai. Ini yang sering kali nih ya. Warna transparan. Nah ini warna transparan. Jadi saya menggunakan warna transparan di sini. Yang pertama adalah opacity. Opacity itu dari sisi, kita buka file aslinya aja biar tahu ya. Jadi kalau dilihat dari sisi properties ya, dari sisi properties opacity-nya benar nih 50. 50. Jadi ini saya atur lagi 50 di sini. Jadi saya atur dari sini opacity-nya. Oh dari sini nih. Nah dari sini 50 ya. Kalau yang ini saya menggunakan alpha channel, Mas Rania. Alpha channel. Alpha channel itu yang ada di sini nih. Bagi yang belum tahu, nah ini alpha channel-nya saya atur 50 di sini. Bukan dari opacity-nya yang ada di sini. Dan keduanya ini berjalan mulus ya, sempurna ya. Ini sempat ini Pak yang menjawab mitos ya, yang biasanya karena tidak aman ketika dibuka di aduk ilustrator. Nah ini enggak ada jawab. Ya sebenarnya dulu enggak aman sih Mas Rania. Dua tahun yang lalu saya eksperimen itu enggak aman. Memang transparansi enggak bisa. Mungkin karena ini lebih Adobe Illustrator-nya yang paling baru ya. Ini saya install-nya itu sepertinya sudah update sih sepertinya ya. Jadi opacity di versi terbaru saya rasa cukup aman ya. Opacity alpha. Nah alpha di sini, alpha channel di sini di sini tidak terdeteksi sebagai 150 persen Mas Rania. Nah yang pakai alpha channel itu hati-hati nanti. Ini enggak bisa diedit. Saya enggak tahu caranya ngedit gimana supaya jadi solid ya. Nah ini biasanya sih bisa, cuman dia tidak muncul. Nah di sini enggak ada alpha channelnya nih di sini nih. Ini yang repot, enggak ada alpha channelnya. Enggak tahu kalau kodenya ditambahi FF gitu ya. Enggak bisa kayaknya. Jadi opacity yang melalui alpha channel itu editingnya saya enggak tahu sih. Belum tahu caranya bagaimana. Nah mungkin ada teman-teman yang sudah pernah pakai ilustrator ya. Cara ngatur opacity-nya di mana gitu. Kalau dari sini bisa nih. Nah yang ini bisa. Opacity dari sini. Kalau yang dari sini yang enggak tahu nih. Nah ini saya pakai yang di sini nih. Nah di sini. Alpha channel yang ada di sini. Bukan yang ada di sini. Kalau yang ini saya pakai yang ada di sini. Opacity yang ada di sini nih. Transparansi. Jadi supaya... Supaya tidak masalah ya pakai yang opacity yang ada di sini. Atau yang ada di sini nih. Nah yang ada di sini. Ini kan sama nih opacity-nya. 50 ya toh. Nah kalau yang di sini opacity-nya 100. 100 tapi alpha channel yang 50. Jadi yang mau pakai transparansi yang biasa. Kebiasaan pakai alpha channel. Nah ini harus lebih waspada. Aslihan nanti temennya yang diajak kolaborasi nanti. Takutnya kalau enggak tahu cara editingnya kan repot ya. Jadi itu ya catatannya ya. Dari secara umum aman. Secara umum aman ya. Ada catatan kecil ya. Yaitu alpha channel. Untuk alpha channel. Jadi perbedaan ada antara channel sama opacity itu ada di sininya tadi ya. Tadi sudah saya jelaskan ya. Nah ini alpha channel yang ada di sini. Kalau opacity ada di sini. Ada tiga cara kita membuat transparansi yaitu dari alpha, opacity. Jadi kelihatan pakai yang opacity itu aja. Ini kali tadi pak. Kenapa? Yang di air tadi. Saya buka dulu ya. Nah yang dari alpha itu dia transparan atau dia sebenarnya solid. Kan belum ketahuan tuh. Untuk menguji kita coba buka di layer ya. Kita bikin objek ya. Di belakangnya mungkin warna. Btw untuk Mbak Arfi kalau ini saya bisa diinginkan. Nah ini bisa dilihat ya teman-teman ya hasilnya. Sudah apa sih itu apa belum nih? Belum nih. Nah dia tetap transparan ya? Transparan ya? Iya tetap. Kan tetap. Oh Pak. Eh sebenarnya tetap. Kasahnya ya. Pasarnya itu tetap transparan. Cuman kita posisinya kita gak tau aja gimana cara ngubah alpha channelnya itu ya? Ah betul itu. Mudah-mudahan bisa dipahami lah ya. Mudah-mudahan ya. Sebenarnya aman sih pak ya? Ya 100% sih aman. Jadi kalau kemarin informasinya apa namanya gak bisa alpha channel transparan ini yang versi terbaru sudah bisa. Oke tidak ada masalah ya. Tadi ada yang bertanya tadi kayaknya? Enggak. Tadi ada yang tanya siapa tadi? Mas. Oh ini. Coba ini yang gradien dari transparan 0 ke 100. Nah nanti kita coba ini ya. Ini di sesi berikutnya. Nomor selanjutnya itu. Nomor selanjutnya nih ya. Sabar ya. Udah pada gak sabar kayaknya. Di fitur-fitur yang paling krusial kayaknya. Ini ada warna gradiasi solid ya. Kita cek warna gradiasi solid. Nanti kalau yang transparan ini yang nomor 11 nih mas ya. Jadi sabar dulu. Oke gradiasi solid disini saya bagi menjadi tiga. Yang pertama linear, radial, sama radial yang kita edit sedikit ya. Arahnya apa ya namanya saya gak tahu ini. Ada match gradientnya gak pak? Ada nanti, nanti. Itu di akhir sih. Tadi belum saya ini. Sudah saya tambahin sih di nomor 22 tapi. Karena kayaknya ketinggalan. Gradiasi solid saya buka di Inkscape dulu. Jadi kita bandingkan warna gradasinya apakah mengalami perubahan atau sama nih. Nah kita cek kita bandingkan secara langsung ya. Nah kira-kira sama gak nih warnanya nih. Harusnya masih sama ya. Sama. Sama ya. Dan gradasi ini yang ini tuh shiftnya saya geser kesini nih. Nah ini saya geser. Jadi biasanya kan disini nih aslinya defaultnya. Ini saya geser kesini ternyata dia masih, ternyata bisa ya dipindah. Cuma gak tahu ini editable apa enggak. Kita cek dulu ya. Kita cek dulu dari sisi gradientnya. Nah ini gradient pakai ini ya. Nah ini editable ternyata ya. Nah ini masih bisa digeser geser ya. Cakep ya. Terus ini. Nah masih editable. Ukurannya bisa diperbesar perkecil ya. Nah ini masih editable. Jadi jangan khawatir yang pakai gradient. Nah ini juga masih editable semua. Oke jadi pertanyaan nomor 10 terjawab ya. Kira-kira seperti itu Mas Rania kira-kira. Oke berarti ini gradient. Untuk yang solid ya. Baik mode linear dan mode radial aman ya. Radial, linear, aman. Radial yang tipe advanced ini juga aman ya. Oke. Jadi semuanya aman. Nanti yang mesh di nomor 22 yang mesh nanti. Saya tadi kelupaan memang. Yang di nomor 22 gak apa-apa ya. Kita coba sekarang aja biar urut nih. Urut ya. Oke kita coba yang mesh. Ini mesh. Oke meshnya bentuknya seperti ini teman-teman. Ini teman-teman kalau pakai mesh disini toolsnya. Nah ini kita ubah warnanya seperti ini. Apakah di AI dia editable. Ternyata zon ya. Jadi kosong. Jadi kalau kita lihat masih ada sih bentuknya. Masih ada. Cuman warnanya udah hilang nih. Jadi teman-teman yang pakai mesh. Hati-hati. Bukan hati-hati. Gak aman sih. Gak aman. Jangan dipakailah ya. Benar-benar tidak aman ini. Benar-benar tidak aman. Tapi ada padnya nih di dalam ya. Cuman warnanya aja hilang. Ini kalau kita ganti warna ya sebenarnya bisa. Nah bisa ya kan. Masih ada warnanya. Cuman gak aman. Jadi untuk mesh catatannya. Ini nomor 22 Mas Rania. Tadi belum ada kayaknya di sana ya. Di catatannya. Kalau udah saya tambahin sekarang jadi di. Tambahin ya. Oke siap. Oke itu tadi gak aman ya mesh. Tapi yang gradient aman semua. Nah ini yang. Yang ditunggu-tunggu nih ya. Mana tadi. Gradasi transparan. Ini. Menjawab pertanyaan Mas Prangga. Mas Marapondi. Wah ini dia. Ini yang transparan. Kita cek di inkscape-nya juga. Kita bandingkan. Kita kasih objek di belakangnya. Objeknya warna. Ini ajalah. Kita taruh di bagian belakang. Nah bisa dilihat ya teman-teman ya. Yang penasaran kemarin. Wah gak bisa nih. Ini bisa dibuktikan sendiri. Transparan apa gak nih kira-kira nih. Ada yang berani jawab. Nah transparan gak nih. Transparan ya. Transparan. Ini hasilnya di sini nih. Nah ini aslinya ya. Nah aslinya seperti ini. Nah ya kan. Ini pakai radial linear sama radial yang advance tadi ya. Jadi saya pakai mode yang sama. Jadi gradasi transparan aman ya teman-teman ya. Aman berarti ini. Sangat aman ya. Sangat aman. Ada lagi kira-kira yang mau diuji dari gradient-nya ini. Saya soalnya ingatnya cuma tiga ini aja sih. Nah itu ya mas perangga smart quantity. Masih jadi pad kan. Kayaknya sih masih tadi kan sudah dimodifikasi ya. Nah ini ya. Jadi masih bisa diedit ya seperti ini. Nah ya. Nah ya. Nah ya. Pasti bisa ya. Padnya bagaimana padnya? Nah ini kita coba dulu. Nah padnya ya. Nah perlu diketahui setiap objek yang kita buat dari Inkscape itu berubah menjadi pad semua nih. Jadi baik itu circle maupun rectangle terus star itu tadi sudah diuji. Semuanya jadi pad semua. Oke jadi gradasi transparan aman kah kira-kira? Sangat aman. Harusnya aman lah harusnya ya. Masih bisa diedit semua nih. Cuman saya nggak tahu cara ngedit transparannya gimana. Kembalik lagi ya. Alfa tadi, Alfa channelnya nggak tahu ya. Nah itu harusnya sih dari Alfa channelnya bisa diedit sih harusnya. Nah disini mungkin ada gradient tipenya ini yang mungkin kapan-kapan saya ulik lagi deh. Tapi ini lisensinya berakhir tanggal 5 besok jadi cepet-cepetan nih. Oh ya. Boleh diinformasikan tak untuk versi akhirnya ini versi berapa? Ini yang 2021 Mas Rania. About Illustrator. Wah ini pindah ke samping. Versi 25.3. Ini nggak bisa digeser. Ini di monitor sebelah jadi nggak bisa ngegeser. Oke buat info aja nih ya. Ini kita testingnya di inscape versi. Versi 1.1. Versi yang terbaru. Dan AI-nya juga versi yang baru juga ini. Ya versi terbaru. Dua. Berapa nih? Versi 2.5.3.1 ya. Kadang ini ironi juga ya. Versi 2.5 musuh versi 1. Gimana kan inscape kalau udah masuk versi 2.5 ini? Kenapa? Bisa ngebayangin gimana inscape ntar masuk versi ke 2.5. Waduh ini. Masih jauh kayaknya ya. Coba transparannya diganti pakai alpha channel dan transparansi. Tapi kayaknya nggak bakal aman deh. Gimana tuh? Ini gimana nih? Maksudnya saya kurang paham nih. Tadi alpha channel coba transparannya diganti pakai alpha channel. Nah oke kita coba ya. Tapi ini tadi memang pakai alpha channel sih di sini. Kita coba dulu ya. Nah ini pakai alpha channel nih. Nah ini pakai alpha channel. Nah ini alpha channel. Karena nggak bisa kalau gradient nggak pakai alpha channel nih. Apa ini apa maksudnya habis di transparansi ini dibikin opacity-nya dikurangi gitu maksudnya? Apa seperti itu ya? Misalkan saya kurangi jadi 25 semuanya. Nah misalkannya kayak gini nih. Apa seperti ini yang dimaksud? Gimana? Atau mas Pratnya nyalain link-nya nggak apa-apa Pak? Nah seperti ini ya. Nah. Jadi ini kita coba ya. Opacity-nya. Tadi kan alpha channel sudah di bagian masing-masing ininya ya. Masing-masing poinnya ya. Ini kita atur menjadi 50. Dari sini. Dari sini juga bisa. Oke. Di sini ya. Kita coba ya. Control S. Warna gradasi transparan. Kita buka dengan adem. Masih ikut yang ini. Saya rasa masih aman ya. Sama ya. Ini opacity-nya kita cek dulu. 75 sama seperti tadi. 50 ya. 59 ya. Jadi sama ya. Jadi meskipun dia pakai transparansi gradien transparan, di opacity juga masih aman. Jadi tidak perlu khawatir ya. Ada lagi mungkin yang lain yang mau menanyakan? Jadi gradasi transparan bisa disimpulkan aman nggak nih Mas Rania nih? Kira-kira nih. Transparan aman sih Pak ini. Aman ya. Aman. Oke. Sangat aman. Sangat aman ya. Selamat menikmati.